Ada sebuah pertanyaan yang menarik dari seorang sahabat Alkitab yang beragama Kristen di Rangkas Bitung. Maaf sebelumnya karena saya bertanya malam-malam, kalau tidak saya tanyakan takut kelupaan. Pertanyaannya dalam Matius 27 ayat 52-53 dicatat bahwa ada banyak orang-orang kudus yang bangkit ketika Yesus bangkit. Apakah ada bukti sejarah atau catatan lain di luar Alkitab yang mendukung kesaksian dari ayat terlibut? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jawaban singkat kami, Injil Matius 27 ayat 52-53 menceritakan bahwa saat Yesus wafat, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Catatan tentang peristiwa kebangkitan orang-orang kudus ketika Yesus bangkit ini hanya ada di dalam Injil Matius, yaitu bahwa banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dari kubur dan menampakkan diri di Yerusalem. Walaupun hingga saat jawaban ini ditulis, tidak ada catatan sejarah di luar Alkitab yang ditemukan secara langsung mendukung peristiwa kebangkitan orang-orang kudus tersebut. Peristiwa ini diakini oleh banyak tokoh gereja awal sebagai bukti kebangkitan Yesus. Ignatius sekitar tahun 70-115 Masehi dalam ucapannya kepada orang-orang Tralian dan Magnesia percaya bahwa Yesus saat turun ke dunia bawah membangkitkan orang-orang kudus. Irenaeus sekitar tahun 120-200 Masehi juga meyakini hal serupa bahwa Yesus membangkitkan orang-orang yang telah meninggal saat turun ke dunia bawah. Clement dari Alexandria sekitar tahun 155-200 Masehi juga mendukung pandangan ini, mengutip Injil yang menyatakan bahwa banyak tubuh orang yang telah tidur bangkit. Selain tokoh-tokoh tersebut, banyak pula tokoh gereja selanjutnya yang mengutip ayat ini, menunjukkan penerimaan luasnya terhadap peristiwa ini dalam tradisi gereja awal. Sahabat dapat menyimak penjelasannya sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Silakan subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 Menit ini, like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membacakan secara lengkap Injil Matius fasal 27 dari ayatnya yang ke-50 sampai ke-54, supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ayat-ayat ini menggambarkan peristiwa dramatis saat Yesus wafat di kayu salib. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, terjadilah beberapa peristiwa alam yang luar biasa. Gempa bumi yang dahsyat mengguncang bumi menyebabkan bebatuan terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Fenomena yang paling mencolok adalah terbelahnya tabir bait suci dari atas sampai bawah. Sebuah peristiwa yang dianggap sebagai tanda kehadiran Allah yang dahsyat. Di tengah-tengah kekacauan ini, Matthius menambahkan detail unik tentang kebangkitan orang-orang kudus. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan betapa dahsyatnya kematian dan kebangkitan Yesus, serta kuasa Allah yang menyertainya. Para prajurit Romawi yang menjaga Yesus pun sangat ketakutan dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Sahabat Alkitab, Matthius mencatat bahwa tubuh banyak orang saleh yang telah meninggal, bangkit dari kubur, dan muncul di kota Yerusalem setelah kebangkitan Yesus. Identitas pasti orang-orang kudus ini tidak disebutkan secara spesifik dalam teks. Namun mereka digambarkan sebagai orang-orang saleh yang taat kepada Allah. Kebangkitan mereka ini seringkali ditafsirkan sebagai tanda kemenangan Kristus atas maut dan sebagai pertanda akan kebangkitan umum pada akhir zaman. Meskipun peristiwa ini memberikan gambaran yang dramatis tentang kuasa Allah dan harapan akan kehidupan setelah kematian, namun tafsirnya masih menjadi perdebatan di kalangan para teolog. Beberapa orang berpendapat bahwa peristiwa ini bersifat simbolis, mewakili kemenangan rohani atas kematian. Yang lain berpendapat bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi secara fisik sebagai tanda mujizat yang menyertai kematian dan kebangkitan Kristus. Intinya, peristiwa kebangkitan orang-orang kudus ini merupakan salah satu bagian yang paling menarik dan kontroversial dalam kisah kematian dan kebangkitan Yesus. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, peristiwa ini tetap menjadi sumber inspirasi dan harapan bagi orang-orang yang percaya akan kuasa Allah dan kehidupan yang abadi. Bagi manusia adalah mustahil orang mati dibangkitkan kembali, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin? Sebelum Yesus Kristus bangkit dari kematian, Alkitab sudah mencatat banyak orang dibangkitkan sebelumnya. Di antaranya, anak janda disarafat yang dibangkitkan oleh Elia di kitab 1 Raja-Raja 17, anak perempuan sunem yang dibangkitkan oleh Elisa 2 Raja-Raja 4, mayat yang terkena tulang Elisa bangkit kembali di kitab 2 Raja-Raja fasal 13, anak Yairus yang dibangkitkan oleh Yesus dalam Injil Markus fasal 5, anak janda dinain yang dibangkitkan oleh Yesus dalam Injil Lukas fasal 7, Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dalam Injil Yohanes fasal 11, lalu mayat-mayat orang kudus yang dibangkitkan pada waktu Yesus mati dalam Injil Matius fasal 27 yang sedang kita bahas. Jadi, sahabat Alkitab, peristiwa orang-orang mati dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi karena Allah yang membangkitkan mereka. Lalu, mengapa peristiwa kebangkitan orang-orang kudus ini tidak dicatat dalam sumber sejarah lain di luar Alkitab? Ada beberapa kemungkinan alasannya. Pertama, peristiwa ini terjadi di masa lalu yang jauh dan hanya dicatat oleh para pengikut Yesus yang langsung mengalami atau mendengar cerita tentang peristiwa tersebut. Kedua, kejadian ini sangat luar biasa dan tidak biasa, sehingga sulit mungkin bagi orang-orang pada zaman itu untuk percaya dan mencatatnya sebagai fakta sejarah. Ketiga, para penulis sejarah pada masa itu lebih fokus pada peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti kaisar atau pemimpin agama dan tidak terlalu memperhatikan peristiwa-peristiwa keagamaan yang dianggap pribadi atau bersifat mujizat. Terakhir, bagi beberapa budaya pada masa itu, peristiwa seperti kebangkitan orang mati mungkin dianggap sebagai mitos atau legenda, bukan fakta sejarah yang perlu dicatat. Namun di dalam Injil Matius ini, fakta ini dicatat dengan singkat sebagai bukti bahwa benar-benar peristiwa itu terjadi. Orang-orang saleh yang sudah meninggal bangkit dari kubur. Ini adalah tanda kemenangan Yesus atas kematian dan membuktikan bahwa ia memiliki kuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal. Peristiwa ini juga menjadi contoh dari kebangkitan besar yang akan terjadi di akhir zaman, ketika semua orang yang percaya kepada Yesus akan hidup kembali dan bersama-sama di surga, tempat yang kudus dan indah. Mereka akan menjadi orang-orang baru yang berbeda dari orang-orang di dunia ini. Sahabat Alkitab, meskipun tidak ada bukti sejarah non-Alkitab yang mendukung catatan Injil Matius fasal 27 ayat 52-53 ini, peristiwa tersebut tetap menjadi bagian dari kesaksian iman Kristen yang dipercaya oleh komunitas Kristen awal. Semoga jawaban ini bermanfaat, sahabat Alkitab, Tuhan Yesus menyertai kita selalu.